Intro Predikat terkaya di dunia tak hanya dimiliki oleh pengusaha-pengusaha semata. Orang-orang yang bekerja di industri hiburan juga memiliki kesempatan untuk menyandang predikat miliarder. Nama besar, paras tampan dan cantik, dan kemampuan dalam bernyanyi menjadi modal dalam menuai prestasi-prestasi dan keberhasilan mereka dalam bermusik. Malam ini, On The Spot akan memaparkan kepada Anda perbandingan kekayaan yang diraih beberapa musisi dunia dalam Versus Penyanyi Terkaya di Dunia Versi On The Spot. Siapa tak kenal seorang diva dunia? Madonna Louise Cicconee alias Madonna. Wanita kelahiran Amerika Serikat pada 16 Agustus 1958 ini menjadi salah satu diva pop ternama di dunia. Pada tahun 1962, ia meluncurkan single perdana bertajuk Everybody dan menduduki tangga Billboard 200. Dan albumnya berjudul Madonna pun laku keras di pasaran. Sering kepopuleran dan kerja kerasnya, musik Madonna sangat disukai di seluruh dunia. Untuk itu, ia dinobatkan menjadi artis rekaman terkaya dalam versi World X. Pelantun Vogue ini berhasil berada di posisi satu dalam daftar artis rekaman terkaya di dunia, dengan jumlah kekayaan mencapai 800 juta dolar Amerika atau sekitar 9,8 triliun rupiah. Dalam tiga dekade terakhir, Madonna berhasil menjual lebih dari 300 juta kopi album rekamannya di seluruh dunia. Kekayaan inderainya juga termasuk dari investasinya di Coco Water dan tempat gym Heart Candy. Tak lupa keuntungan dari penjualan parfum barunya Truth or Dare sebesar 60 juta dolar Amerika atau sekitar 753 miliar rupiah. Serta tambahan lain dari produk fashionnya yang bernama Material Girl, yang ikut menyumbang 10 juta atau sekitar 125 miliar rupiah di daftar pemasukannya. Selain fashion, ia juga berhasil meraih pendapatan dari ekspansinya ke berbagai industri seperti membuat film, fashion, dan buku anak-anak. Seakan menyaingi kesuksesan Madonna, Paul McCartney juga dinobatkan sebagai artis rekaman terkaya di dunia dengan kekayaan sebesar 660 juta dolar Amerika atau sekitar 8,1 triliun rupiah. Tak jauh dengan yang diraih oleh Madonna, yakni 800 juta dolar atau sekitar 9,8 triliun. Berdasarkan Wild X, pendapatan ini lebih besar dari yang didapatkan Paul saat dirinya masih menjadi bagian dari The Beatles. Bersama Beatles, McCartney merasakan menjadi musisi terkaya sekaligus selebriti dunia. Bahkan ketika ia tak lagi bersama Beatles dan membentuk Wings, sampai ketika Wings bubar pun, ia tetap populer sebagai musisi solo dan penulis lagu. Untuk 30 konsernya selama satu tahun, McCartney sukses meraup keuntungan sebanyak 130 juta dolar atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Guinness Book of Records telah mencatatnya sebagai musisi dan penulis lagu tersukses sepanjang masa dengan 60 latino. The Beatles And I wouldn't mind Going, going That you wouldn't mind Going, going Jika Madonna dan Paul McCartney adalah pemegang musisi terkaya sepanjang masa, bagaimana dengan penyanyi muda berbakat terkaya yang menjadi sorotan dunia? Ya, siapa tak kenal dengan Justin Bieber? Penyanyi berusia 20 tahun ini, belakangan memang dikenal sebagai salah satu selebritis yang sering membuat masalah dan beberapa kali berurusan dengan pihak kepolisian. Namun, di tengah segala kontroversi tentang dirinya, terdapat prestasi yang membanggakan. Jawa kelahiran 1 Maret 1994 ini berhasil menjadi penyanyi muda terkaya versi majalah Forbes dengan penghasilan sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 977,3 miliar. Penghasilan ini dapatkan dari penjualan album yang laris serta berbagai konsertur musiknya yang bertajuk Billie. Tak berbeda jauh dengan diraih oleh Justin Bieber, pelantun tembang Blank Space Taylor Swift juga menjadi penyanyi muda terkaya dengan raihan pendapatan sebesar 64 juta dolar Amerika atau sekitar 801 miliar rupiah. Namun angka tersebut dihitung sebelum Swift merilis album 1989 di penghujung tahun 2014 yang sukses di pasar. Di usia yang terbilang belia, Taylor Swift berhasil mengantungi 2 nominasi Golden Globe Awards, 7 piala Grammy Awards, dan dinobatkan sebagai wanita pertama yang menerima Country Music Association Pinnacle Award. Kekayaan ini diperoleh Swift sepanjang 2013-2014 dengan pendapatan tertinggi lewat red tour yang digelarnya sebesar 30 juta dolar Amerika atau sekitar 341 miliar rupiah. Sisanya diperoleh Swift dari keuntungan penjualan merchandise, iklan, juga sponsorship gelaran konsernya. Penjualan album perempuan berusia 24 tahun ini juga menduduki posisi 8 dalam daftar Billboard's Money Maker. Sedangkan musik digitalnya telah diunduh lebih dari 10 juta pengunduh. Nah, bagaimana tuh kategori grup penyanyi? Ya, pasti pemirsa dapat mendebak siapa pemegang grup penyanyi terkaya saat ini. Adalah One Direction, grup penyanyi pria asal Inggris Irlandia yang digawangi oleh Lion Payne, Harry Styles, Neil Horan, Dan Malik, dan Louis Tomlinson. Berhasil memegang predikat sebagai grup pria atau boy band terkaya dengan penghasilan sekitar 45 juta pond sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Dengan pendapatan masing-masing personilnya sekitar 15 juta pond sterling atau sekitar 286 miliar rupiah. Penghasilan yang terbilang fantastis ini diperoleh boy band yang terbentuk dari ajang pencarian berbakat Inggris X Factor, Dari film, tur teling dunia, dan penjualan album. Empat tahun berkarir bersama, empat album sudah mereka koleksi sebagai bukti kerja keras. Terakhir mereka merilis 4 yang mengantarkan mereka menuju sebuah rekor. Menjadi grup pertama yang berada di puncak Billboard 200 dengan tiga album berturut-turut dengan penjualan terlaris dalam seminggu. Jika One Direction merajai daratan Inggris dan Irlandia, siapakah boy band yang merajai tanah Asia? Ya, mereka adalah Super Junior, boy band asal Korea Selatan yang terdiri dari 11 member. Yaini Ite, Ye Song, He Cho, Kangin, Sindo, Sang Min, Eun Yeok, Si Won, Dong Ye, Ya Wook, dan Kyu Yeon. Mereka disebut-sebut sebagai boy band terkaya di Korea Selatan dengan penghasilan pada tahun 2014 ini sebesar 30,8 juta won atau sekitar 357 miliar rupiah. Penjualan albumnya selalu fantastis. Bahkan album seksi free and single terjual hingga setengah juta kopi. Meskipun terpaut jauh, One Direction dan Super Junior merupakan boy band dengan segudang prestasi dan penjualan album yang fantastis. Pemirsa itulah versus penyanyi terkaya di dunia versi on the spot. Unta ini setia temani kuburan sang majikan. Sementara jerapah ini ucapkan salam perpisahan pada sang perawat. Simak informasi lengkapnya dalam 7 aksi hewan menguras air mata setelah jeda pariwara berikut ini.